Seorang tahanan kejaksaan negeri Sarolangun kabur usai menjalani sidang putusan di pengalian negeri Sarolangun, Jambi. Pelaku kabur saat hendak dibawa masuk ke dalam mobil tahanan bersama puluhan tahanan lainnya. Meski sempat dikejar petugas, namun tahanan tersebut lolos dan kini sedang diburu. Tahanan kejari Sarolangun bernama Adit, warga Sungai Gedang, kabur dari area pengadilan negeri Sarolangun saat melihat kesempatan petugas yang lengah. Adit yang diputus hukuman 5 tahun penjara karena kasus penjurian hingga kini belum berhasil ditemukan. Kaburnya Adit, usai menjalani sidang ponisnya sempat terekam CCTV pengadilan negeri Sarolangun. Adit awalnya berjalan berbaris dengan puluhan tahanan lainnya, namun pada saat Adit melihat ada celah untuk kabur dengan melompati pagar dan lari ke dalam semak-semak di belakang pengadilan negeri Sarolangun. Meski langsung dikejar, namun Adit belum berhasil ditemukan. Pihak kepolisian dan kejaksaan Sarolangun masih terus melakukan pengejaran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.